Ratusan anak kelompok belajar atau KB laksanakan Manasik Haji Cilik bersama Himpaudi dan Kemana Kabupaten Tapin pada selasa kemarin yang bertempat di lapangan Dwi Dharma Rantau. Kegiatan yang berlangsung meriah dengan pakaian serba putih tersebut turut berjalan dengan sukses dan lancar. Kegiatan kali ini juga bertujuan untuk mengenalkan anak-anak sedini mungkin tentang ibadah haji yang merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Pada pelaksanaannya yang mengikuti Manasik Haji kali ini kurang lebih 530 anak dengan antusiasi yang tinggi dari para peserta. Kegiatan yang digelar Himpaudi Tapin dan Kemenek setempat ini juga menghadirkan pemandu ibadah haji dengan mengarahkan sejumlah rangkaian ibadah haji. Acara kali ini juga disambut dengan baik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin serta didukung penuh karena bernilai positif untuk menanamkan nilai religi pada anak. Selain itu beliau berharap semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di tahun yang akan datang. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus sekali dilaksanakan. Ini adalah merupakan menanamkan rasa cinta lagi kepada religi kita, kepada agama Islam. Dan juga mengenal bahwa Manasik Haji atau Haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Kemudian juga melatih kedisiplinan mereka pada hari ini, kesabaran, kedisiplinan dan keulitan serta ketangguhan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kemudian juga meningkatkan rasa, menanamkan pengetahuannya itu, pengetahuan dan wawasannya sehingga terkesan karena anak-anak usia dini ini lebih terkesan. Haha apa yang dikatakan pepatah bahwa mengukir di atas batu itu memang benar. Nanti akan teringat dan mudah-mudahan Allah nanti akan mengabulkan bahwa mereka ini suatu saat nanti dikelak hari akan bisa juga menuju ke tanah Suti Mekah. Dan saya sangat mendukung kegiatan dari Katwa Hempaudi beserta anggota silahkan laksanakan kegiatan ini dengan baik dan dengan lancar nantinya ke depannya setiap tahun. Serta silahkan bawa koordinasi antara dinas pendidikan beserta kementerian agama. Sehingga kegiatan ini lebih mantap lagi kita laksanakan untuk tahun-tahun berikutnya.